Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh roh kabar kalian semuanya semoga baik-baik saja sehat-sehat selalu diberikan kesehatannya Oke kali ini saya mau coba membuat offset di game Heroes Infinity yang versi terbaru ya 136.18 untuk menghemat waktu kita langsung saja ya kita masih pakai yang 420 kita simpan kita kalau kita offsetnya aja yang berubah offsetnya sekarang kejumpat ya terus kita kembalikan kita masking alamat eh oh eh nol kita murnikan nah pasti tahu itu angkanya bisa beda-beda ya enggak selalu sama enggak kadang-kadang sedikit kadang banyak jadi yang perlu diperhatikan lepas kita klik ini kita persapal strukturnya strukturnya itu harus kayak gini bentar nih kayaknya bukan nih Iya bener ini jadi ini koin nih lima ini koin nih tuh wak ke Fatma mili main koin terus yang bawahnya itu ada space kosong ada disini ada dua kode baru itu masuk ke games nah di atasnya ini ada angka 420 nah nih Oke sekarang itu Hai strukturnya modelnya itu begini ya 590 ini bukan nol nggak ada nilainya tapi dia ada nilainya kalau kita lihat di sini tuh tuh ada nilainya jadi bukan nol yang bener-bener kosong kalau nol yang bener-bener kosong kayak gini nggak ada nilainya nilainya sama sekali tapi yang kita rubah sih cukup ini aja lima aja nah disini tuh gua mau bikin offset yang baru Oh set contoh kayak ini versi lama ya Nah gua mau bikin versi yang baru sekarang kalau di video ini gua mau bikin caranya gue nyari jadi kedepannya ntar kalau ada update kalian bisa nyari saya sendiri tanpa harus nunggu gua ini ya upload video jadi bisa mandiri lah kedepannya terus kita mulai saja disini kita hapus semuanya ini unchecklist kita masukin yang 420 aja nih buat jaga-jaga aja kalau ini kita save nah dari angka 420 ini kalau kita turun ke bawah terus-terus kita hapalin strukturnya nah ini adalah stru unlock fitur ini unlock fitur terus ada ada data lagi disini gua nggak tahu cuman ini apa ya jadi nggak usah dirubah tapi kalau kalian mau bereksperimen silahkan aja nah habis itu baru koin habis koin adalah game nah kita bakal checklist semua data di bawah game sini ya karena gua mau bikin offsetnya gua mau bikin offset sekaligus daripada satu-satu kelamaan capek gua bikinnya mending gua bikin sekaligus aja ini tandain ini nggak usah ini saya sambil kalian perhatikan sini ya kadang dia minus kadang ini plus kadang tiga-tiganya itu minus kadang tiga-tiganya plus angka 119 kadang 120 kadang 121 tapi seringan 119 gua udah kemarin udah bikin akun sih cuman yang belum bisa itu gua nge-hack angka-angka yang nggak berubah kayak unlock hero itu gua belum nemu ya tapi yang lain-lainnya sih masih aman udah gue coba hack terus nggak ke Bennett juga udah sama hari ini ini sih udah dua hari ya belum ke Bennett gua baru baru upgrade tier ama upgrade senjata oke gua butuh fokus tuh sini takut biar nggak salah checklist kalian perhatikan aja ininya struktur datanya gua rasa juga ntar kedepannya bakal ada update lagi nih nggak lama soalnya gua begitu main ini kayaknya ada semacam bugs di hero-hero tertentu itu untuk mukul dia kadang-kadang malah jadi mukulnya di kebelakang malah ntar coba gua kasih serai kasih unjuk ya apa gua yang salah bagaimana deh ya sekarang upgrade-nya itu strukturnya 5 baris atau 6 baris bisa dikatakan 6 baris kalau dulu kan tempat doang ya tapi masih bisa kita lihat nilainya sekarang tuh gua belum nemu ya untuk cara ngetahui nilainya itu berapa ini nilai baris ini berapa gua belum nemu gua nggak tahu itu jadi nilainya jadi kita buta ya ngedit-ngedit-ngedit buta nih nggak tahu nilai berapa ya cuman ngapapal aja karena gua udah hafal strukturnya jadi gua tahu apa yang gue edit itu pun nggak semuanya tadi gua udah sempat ngedit gini cuman kadang-kadang dia restate ya kadang ada notif root error 99 entah itu buat kode buat unbaned atau gimana gua harus coba-coba terus ya trial dan error trial dan error terus selesai coba disini gue tunggu mau ngasih unjuk cara gua buat membuat offset heroes infinity jadi kalian nanti bisa bikin sendiri ketiga game ini update lagi virus infinity ini udah udah dia dari mulai versi yang kemarin tuh dia nggak bisa dicari pakai yang fitur enkripsi ya dia harus pakai pencarian fuzzy logic karena enkripsinya ini udah lumayan ruwet gua gua harap kalian paham ya struktur datanya modelnya sekarang ya nih kadang-kadang ke ceklis juga nih ikut-ikut nanti harus kecek lagi nih karena kalau salahnya ngedit bisa crash dan verifikasi di game ini tuh nambah banyak ya kalau versi kemarin kan verifikasinya cuma satu ya kalau ini bisa sampai 8 jadi kalau cuma goldnya aja yang kita rubah tuh nanti pas kita pakai pasti crash ya pinter juga developernya buat ngakalin ya harus pakai verifikasi segala karena ini kan gamenya ini ya semi semi online bisa dimainin tanpa online jadi dia developernya tuh apa ya masih harus buat enkripsi pada game ini kalau udah full online mah mau sedih enkrip juga enjoy-enjoy aja kali ya cuma perlu verifikasi data ke server aja terus walaupun disini kita edit dia bakal balik-balik lagi ke ini ya nyesuaian data yang ada di server karena ini semi online jadi lebih ribet buat ngaturnya dia ketika usernya main offline disetting supaya nggak bisa curang juga banyak amat datanya ya banyak amat datanya ya padahal emang gua cari mau cuman beberapa ya nggak semuanya ini jadi ini dari atas sampai bawah ini kita katakan satu kelurahan ya jadi gold game sama unlock fitur itu masih satu kelurahan dan alamatnya kalau beda kelurahan tuh udah repot lagi ya kadang bisa dipakaiin offset kadang nggak karena memorinya kadang ngacak ya kalau ya ya kalau bisa sih supaya menjaga game ini tetap langgang tetap ada terus kita support developernya ini juga ya kalau ada iklan-iklan tuh kita tonton jangan kita skip karena ini gamenya bagus servernya juga bagus kalau Dugian Hunter 5 gamenya bagus servernya burik jadi untuk ini ya karena apa ya untuk pemasukan juga lah buat developernya udah iklan-iklan jangan di skip karena gamenya udah kita heket iklan nggak ditonton lama-lama stop nih game enggak ada lagi server bayar servernya mahal ya perawatan ya Oke sudah semuanya kita ada 205 banyak amat kita save nah dari 205 ini kita tandain yang paling atasnya aja Hai sekarang kita ngecek lagi di beginilah prosesnya ini harus penuh dengan ketelitian kalau enggak teliti nanti pas ngedit ya kres jadi kalian kalau mau coba-coba gua saran di ini aja ya di apa di akun baru game itu bisa kres terus-terusan ya contohnya di tiket gua gua berubah di tiket gua di tiket gua tuarnya aja verifikasinya enggak gua rubah nah pas itu langsung restart nah terus gua mau main lagi restart lagi terus-terusan aja tersebut karena data yang di tiket gua tuar sama data yang verifikasi beda jadi setiap gua mau main dia kres akhirnya yaudahlah gua gua bikin akun baru aja lagi jadi bisa kres terus-terusan enggak bisa dimainin malah gua punya apa ya tadi gua bisa sempet-sempetnya ngasal apa salah ngedit tapi ada bacaan root error kode root error kode 9 apa jangan-jangan dia buat unbanned itu ada di satu kuran ini juga ya gua enggak tahu nih kalau game ini betul bisa dibanned apa enggak sih eh maksud gua bisa bisa unbanned dari device-nya langsung apa enggak tapi kalau dari kalau unbanned dari device-nya langsung harusnya kalau kita main offline ada tulisan ada tulisan banded juga ya apa bandednya itu dari server-nya mana sih gua coba di game yang baru ini gua heck dua hari masih aman ya nggak di banded gua upgrade tier level Max semuanya senjata juga gitu gua Maxin semuanya mudahan enggak ada yang salah checklist nih kalau salah checklist bisa ulang lagi gua nih coba banyak banget nah udah oke kalau udah mudah-mudahan enggak ada enggak ada yang salah nah sekarang gua mau ke ntar gua bawa catatan dulu kok catatan sekarang gua mau ke ini ya mana tuh leviat hansop leviat hansop itu nih gua main internet masih hidup ya leviat hansop Ayo dong jangan kristong 21 disini tadi sudah sempat gua ini soalnya nah caranya gua buat ini tuh gua balikan terus gua edit nol kemudahan enggak kres nah berubah tuh minus nah disini gua mau balikan lagi tetap jadi disini jadi biar gua tahu angkanya tuh berapa yang pastinya disini 21 ya nah ini kita kita uncheck semuanya aja disini 21 ya berarti kita cari 21 21 dimana kau 21 21 itu dari sini ya 12345 eh ya bener terus sekarang habis level starshop di mana starshop kok ada masih bingung starshop tuh dimana jadi gua kadang ngeliatnya disini aja nih nah ini starshop starshop adanya di lima jadi kalian paham kan maksud gua tuh buat nyari sekaligus data tuh kayak gini aja kita harus putar-putar otak terus habis tersebut terus habis starshop arena ntar dulu arena itu gua udah sering main tapi masih lupa nih toko arena dimana gua keseringan bukanya disini aja toko arena arena toko arena 11 oke habis arena glory code glory code dimana glory code 17 17 oke terus habis glory code terus habis glory code warshop khusus warshop maksudnya guild war guild war guild war guild war guild war itu 10 oh sebelah-sebelahan dia habis warshop angel point yang kadang-kadang kadang-kadang crash disini nih angel point 37 故os tu i u ad i ini 42 mudah-mudahan waktunya cukup ya terus udah ya nah kalau sudah gue kembalikan yang ini gue hapus kembalikan dan hapus oke sekarang aduh 420 ya hapus ya lupa crash dia crash jangkrik jadi begitu ya tinggal kita bikin offsetnya eh ini kok si ini ini lumayan beda terima kasih selamat menikmati selamat menikmati hmm hmm dia kres piwk nyari lagi 420 ini main di sini agak ngelag ya dimana dimana tuh folder lock samsung itu nyari lagi dong buset waktunya gak bakal cukup ini mah setelah gua segitu aja deh ya nanti gua bikin yang udah jadi aja kali ya ya